Mas Anies, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Baik. Oke, setelah kesarian kemarin di KPU padat ya agendanya. Tapi, how is it? Bagaimana kemarin di KPU setelah Mas Anies menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih? Mungkin pertanyaan pertama, kenapa hadir? Ya. Kenapa hadir? Saya ingin menghormati proses bernegara, menjunjung tinggi etika di dalam demokrasi. Dan ketika kita menjalani proses pemilihan umum presiden, dari awal sampai akhir kita tahu nanti akan ada keputusan. Di ujung. Pasti akan ada keputusan. Dan kita harus menghormati keputusan. Ketika MK memutuskan, apakah kita setuju dengan isi keputusannya, atau tidak setuju dengan isi keputusannya, senang atau kecewa dengan keputusannya, tapi keputusan MK adalah keputusan final dan mengikat. Karena itu saya sampaikan, ini bukan soal perasaan. Ini soal bernegara. Dan begitu itu diputuskan, maka kita hormati keputusan itu. Dan cara menghormati keputusannya adalah dengan mengikuti proses hingga tuntas. Hingga tuntas. Dan itulah yang kami kerjakan. Dulu kami mendaftar di KPU, dan ketika proses ini sudah ditetapkan oleh MK, maka di ujung kami hadir. Jadi ini bagian dari bernegara yang harus kita junjung tinggi. Walaupun saya juga baru sadar sesudahnya, bahwa ternyata kami adalah yang pertama kali datang di dalam acara seperti itu. Karena selama ini hanya pasangan terpilih yang hadir. Yang tidak terpilih tidak hadir. Menurut saya, kita harus hormati proses itu. Mas Anis, kemarin pidatonya Pak Prabowo ya ketika menyapa Mas Anis. Ada kata-kata bahwa saya pernah berada di posisi Mas Anis dan juga Gus Imin. Kemudian saya tahu senyumannya masih berat. Sebetulnya berat nggak sih Mas Anis? Sebenarnya kan kita sudah tahu hasil itu juga ketika MK ada. Di dalam kita menjalankan kegiatan bernegara, yang ditakar itu perilaku. Perasaan, pikiran, nggak bisa diukur. Dan nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu. Bagaimana kita bisa menilai niat orang? Bagaimana menilai perasaan orang? Bagaimana menilai pikiran orang? Nggak bisa. Yang kita bisa nilai adalah perilakunya. Tindakannya. Nah, tindakannya itulah yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip penegara. Karena itu, saya sih kalau saya jarang tanya perasaan, jarang tanya pikiran. Kenapa ya? Karena kita juga nggak tahu. Nah, kami ikuti proses sampai tuntas. Dengan begitu, kami bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa proses demokrasi modern yang matang kami jalankan. Sejak awal. Karena selama kampanye, kami juga mencoba untuk berkampanye yang membawa perspektif baru. Yang bisa mencerahkan, bisa membantu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ingin proses yang lebih baik, yang lebih sehat di dalam kampanye. Nah, itu harus kita akhiri juga dengan cara menjaga kehormatan proses ini. Salah satu peristiwa unik yang terjadi kemarin dan banyak disoroti masyarakat adalah ketika Pak Prabowo menyalami Mas Anies. Ada gestur seperti gemas gitu ya. Tapi semuanya tertawa pada saat itu. Apa yang sebetulnya terjadi, Mas Anies? Ya, memang suasana akrab saja. Suasana akrab saja. Suasana akrab, suasana dekat. Dan yang itu ya, yang dilihat itu yang terjadi. Sambil ngomong apa tuh, Mas Anies? Iya, jadi apa ya, yang diungkapkan itu cepat sekali lah pada waktu itu. Tapi suasana ya, suasana sama-sama anak bangsa menyelesaikan proses. Dan saya rasa beliau juga lega, semuanya sudah jalan berakhir. Jadi, kan itu disampaikan dalam pidatonya. Tentang selama kampanye ada perbedaan, selama debat ada perbedaan. Dan itulah yang diinginkan rakyat itu kan diinginkan beliau sampaikan. Tapi setelah selesai itu, kemudian hari ini ditetapkan, kita hormati. Jadi, ungkapan, kalau suasananya ya, ungkapan rasa bahagia, syukur. Dan kami pun menghormati, menghargai, dan memberikan, kami sampaikan ucapan selamat bekerja. Selamat menjalankan amanat konstitusi. Karena itulah yang akan beliau jalani di hari-hari ke depan. Jadi suasananya seru memang. Seru, guyup gitu ya, Mas Anies. Ada keinginan dari Pak Prabowo yang disampaikan berulang kali soal bagaimana merangkul semua kekuatan, Mas Anies. Merangkul lawan-lawan politik. Dan saya tahu Mas Anies tidak berpartai, tapi melihat sikap yang disampaikan oleh Pak Prabowo tersebut, Mas Anies mendukung kalau Pak Prabowo itu merangkul banyak kekuatan. Ya, sebagai pemerintah yang baru terpilih tentu akan lebih banyak menjangkau. Tapi kami juga pesankan kemarin bahwa di dalam demokrasi itu minimal ada tiga yang harus kita jaga. Minimal. Satu, ruang untuk oposisi. Supaya ada perdebatan, ada ruang perbincangan terkait kebijakan-kebijakan. Yang kedua, penguatan trias politika. Jadi ini dihormati. Ada aspek yudikatif, eksekutif, legislatif. Tiga-tiganya itu harus kuat. Lalu yang ketiga adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan media sebagai pilar keempat demokrasi. Itu harus dihormati. Jadi di satu sisi, pemerintah membutuhkan untuk memiliki kekuatan di DPR sehingga bisa menggelontorkan kebijakan-kebijakan. Tapi di sisi lain harus memberikan ruang kepada oposisi, menghormati trias politika, dan menjaga iklim kebebasan berekspresi. Nah, Pak Prabowo ini seorang patriot. Saya berkali-kali ditanya pendapat saya dan jawaban saya selalu. Beliau adalah seorang patriot dan seorang yang sangat dekat dengan konsep-konsep negara modern. Terdidik dari amat belia, dari keluarga intelektual, sendikiawan yang sangat terhormat. Sehingga saya yakin Pak Prabowo akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi itu. Karena itu sesuatu yang beliau sudah terekspos sejak lama sekali. Sebetulnya apa yang dipesankan oleh para ketua umum yang sudah mengusung pasangan Amin ini kepada Mas Adis? Ya, mereka intinya adalah kita bersyukur bahwa kita menjalani proses ini dengan penuh kehormatan. Kita menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi dan kita merasakan perjuangan begitu banyak. Relawan, pendukung yang penuh dengan keikhlasan. Penuh dengan suasana kerelawanan yang luar biasa. Dan itu topik pembicaraan kita di semua pertemuan. Jadi Pilpres kali ini kami menemukan dukungan-dukungan yang bukan karena imbalan. Kami tidak bisa bagi-bagi imbalan, tidak punya modalnya juga. Dan kami tidak mengerahkan aparatur negara, kita bukan bagian dari negara. Tapi masyarakat yang bergerak dengan penuh kesukaran lawanan. Jadi kita disebutkan lebih dari 40 juta. 40 juta itu adalah orang-orang yang memang memiliki kepercayaan, keyakinan kepada apa yang digagas. Nah, itu adalah satu hasil yang kita syukuri. Dan kita ingin agar semua yang kemarin memberikan dukungan itu sadar bahwa ini kita jalankan dengan rasa hormat. Dengan cara-cara yang baik. Dan kita akhiri juga dengan cara yang terhormat. Jadi menengok kepada perjalanan kemarin, itu semua bisa tegak kepalanya. Jadi tidak ada penyesalan sama sekali Mas Anies setelah menjalani masa pemilu 2024? Tidak ada. Bahwa kami bersyukur, banyak pelajaran, banyak hikmah yang kita bisa ambil. Dan itu semua mudah-mudahan akan memberikan manat. Bukan hanya bagi kami yang dicalonkan, tapi bagi semua yang terlibat. Dari Rabu kemarin sampai Kamis, kita melihat pertemuan demi pertemuan dilakukan. Pak Prabowo datang ke kantor DPPKB. Kemudian Kamis ini Pak Surya berkunjung ke tempatnya Pak Prabowo. Ada pendapat-pendapat, terutama dari pendukung Mas Anies yang merasa kok cepat sekali ini ya. Ada yang bilang ini balik badan, kemudian Mas Anies seperti ditinggalkan. Tapi sebetulnya Mas Anies menilainya bagaimana? Kalau buat saya sendiri, saya masih konsentrasi untuk tutup buku nih, closing. Jadi tim kemarin kan aktif, jadi ini juga harus kita tuntaskan. Tim hukum yang bekerja luar biasa kemarin juga akan dituntaskan. Jadi kami akan konsentrasi ke situ dulu. Ada pun proses politik, ya proses politik biar berjalan. Mas Anies tuh jadi tertarik gak sih untuk ikut masuk ke partai politik? Kita lihat nanti. Belum memutuskan? Ya, belum. Belum dan kita lihat perkembangannya. Mas Anies, banyak juga yang bertanya apakah sudah ada tawaran sebetulnya untuk Mas Anies? Untuk bekerja sama di dalam pemerintahan, entah itu dalam bentuk apa, apakah sudah ada tawaran Mas? Belum ada tawaran khusus. Dan apakah menanti tawaran itu? Saya begini, saya akan tuntaskan lu sekarang. Sesudah itu saya akan lihat apa yang akan dikerjakan. Jadi saya merespon ketika ada tawaran, tapi ketika tidak ada tawaran saya tidak berspekulasi juga. Respon ini apakah dalam arti mempertimbangkan atau mau Mas Anies? Saya menghormati semua yang menawarkan. Kenapa? Karena ketika ada sesuatu yang disampaikan, itu berarti adalah sebuah penghormatan. Dan penghormatan begitu harus kita jawab dengan cara yang terhormat juga. Jadi saya ingin selalu begitu. Jadi sekarang juga setelah selesai, kan ini masih panjang ya, waktu itu. Menurut saya terlalu awal untuk kita membicarakan tentang proses pemerintahan. Saya kadang-kadang khawatir percakapan itu didorong secara terlalu terburu-buru. Akhirnya semua orang membicarakan seakan-akan, besok pilkada, seakan-akan, besok pelantikan presiden. Padahal masih panjang. Dan berikan ruang kepada semua itu untuk berproses dengan baik. Seandainya ada tawaran, menteri untuk Mas Anies, bagaimana Mas Anies? Mau atau tidak? Saya tidak mau berspekulasi. Kenapa saya berspekulasi? Ini kepatutan. Yang berhak menawarkan saja belum menyampaikan, masa saya jawab? Coba, kalau saya jawab, ya saya bersedia. Terus yang berhak, memang kami mau nawarin. Terus kalau saya jawab, saya tidak bersedia. Memang kami mau nawarin. Betul tidak? Kepatutan. Makanya saya ingin jaga kepatutan itu. Kepantasan. Hormati proses. Jadi, saya akan jalankan tugas saya. Ketika nanti ada panggilan tugas, saya akan merespon itu sebagai sebuah kehormatan dengan cara yang terhormat. Bisa menerima, bisa tidak. Tapi saya ingin melakukan respon itu ya sesudahnya. Jangan sebelumnya. Ada terpikir yang spesifik, Mas Anies, apakah kontribusi itu dalam bentuk Mas Anies akan menjadi apa? Atau harus membuat program apa? Saya ingat seorang sastrawan dari Rusia namanya Stanislavski. Stanislavski itu memberikan sebuah prinsip di dalam teater. Di dalam perhelatan yang menurut saya menarik. Dia bilang gini, jangan fokus pada peran. Fokuslah pada orangnya. Pada aktornya. Maksudnya apa? Gini. Ada orang yang ketika dia diperankan sebagai X, maka dia nampak luar biasa hebat. Tapi ketika dia berganti peran, itu jadi biasa saja. Misalnya nih, dia diperankan menjadi panglima, menjadi raja dalam sebuah film atau dalam sebuah teater. Wah dia kelihatan hebat. Tapi ketika orang yang sama diganti peran, jadi pedagang atau jadi dia menjadi siapapun lah, menjadi biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang perannya sebagai raja nampak hebat, diganti perannya menjadi orang biasa juga hebat. Maksudnya suruh main peran apapun juga itu hebat. Nah itu kekuatannya pada orangnya. Kalau yang sebelumnya, kekuatannya ada pada perannya. Nah, saya mengatakan ini sudah bertahun-tahun. Kita semua harus selalu berusaha bahwa kekuatannya ada pada orangnya. Perannya bisa gonta-ganti. Tapi diperan apapun nampak berdampak. Diperan apapun menonjol. Diperan apapun kontributif. Tapi kalau kita tidak memikirkan begitu, kita akan mencarinya peran. Karena peran itulah yang menentukan. Bukan orangnya. Nah mudah-mudahan, mudah-mudahan saya bisa termasuk yang mengandalkan kekuatan orangnya. Yang perannya bisa gonta-ganti. Mas Anis pada saat masa kampanye itu kan membuat dialog-dialog interaktif ada Desak Anis. Kemudian juga sering live di TikTok sampai mendapat gelar Abah Nasional. Itu menurut Mas Anis perlu tidak untuk dilanjutkan untuk menjaga kontribusi Mas Anis? Ya, itu insya Allah akan dilanjutkan. Bukan saja untuk menjaga kontribusi saya, tapi untuk menghidupkan iklim dialog, iklim tukar pikiran, iklim diskusi. Yang itu akan saling mencerahkan. Saling mencerdaskan. Desak Anis itu juga salah satu program yang kita memberikan ruang untuk orang bertanya apa saja. Saya berada di kursi, dihadapan dengan begitu banyak audiens yang saya tidak kenal. Dan saya tidak tahu aspirasinya. Dan tidak tahu apa yang akan menjadi pertanyaannya. Tapi semua yang datang itu memilih berpikir. Kan datang ke situ bukan sekedar tontonan. Itu datang mau berpikir bersama. Saya ingin lanjutkan karena saya salut dengan anak-anak muda ini. Bayangkan ya, ini acara Desak yang terakhir kemarin ketika fase kampanye itu di Surabaya. Di Surabaya, di gedung yang kapasitasnya itu kalau tidak salah 6 ribu. Lalu yang daftar 13 ribu. Acara baru dimulai habis maghrib. Dan anak-anak muda itu ngantri sejak jam 1 siang. Ini bukan konser. Ini bukan hiburan. Ini adalah sebuah forum berpikir tentang republik. Yang di sini anak-anak muda. Saya hormat, bangga sama anak-anak muda ini. Dan saya melihat mereka datang itu dengan antusiasme yang tinggi. Bagaimana mereka mau ikut berpikir peduli. Coba begitu diberikan kecepatan. Siapa yang mau nyampaikan pertanyaan? Biam! Mau naik semua itu tangan gitu. Naik semua tangan itu. Semua rebutan mau ngomong. Mau menyampaikan sesuatu. Aduh, saya bangga betul. Saya terharu betul. Itulah yang membuat kenapa saya merasa nanti itu ingin diteruskan. Jadi selain desak Anies, momen yang paling berkesan buat Anies Baswedan selama pembelu 2024 apa, Mas? Bertemu dengan rakyat kebanyakan yang datang dengan keinginan untuk membuat perubahan. 2023 adalah tahun terbanyak saya berjabat tangan dalam sejarah hidup saya. Dimanapun. Dan tidak ada jabat tangan yang basah-basi. Semua jabat tangan itu jabat tangan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Dua tangan, satu tangan pelukan. Kemudian antusiasme. Itu semua jujur. Bila di JIS kemarin pada saat kampanye ada begitu banyak orang yang datang dari mana-mana. Dengan suka rela, biaya sendiri. Saya merasakan itu di berbagai tempat. Kalau menurut catatan, lebih dari 130 kota kabupaten yang kami jalani selama proses ini. Dan itu saya temukan di semua tempat. Karena memang segalanya serba penuh dengan kerelawanan. Dan itulah yang membuat kesan yang paling kuat. Dan di antara yang hadir, yang paling hebat adalah ibu-ibu. Ibu-ibu yang datang dengan concern tentang anak-anaknya. Ingin anaknya lebih baik, pendidikannya, kesehatannya. Yang kedua, anak-anak muda. Yang seluar biasa. Ini generasi muda ini. Usianya ada yang akhir belasan tahun. Ada yang awal 20-an. Mereka berkampanye dengan ketulusan, dengan kreativitas, dengan luar biasa. Ingat videotron yang dibuat sama mereka? Iya. Mereka bikin videotron, urunan sendiri. Saweran sendiri. Lalu bikin website, bikin itu yang membuat kampanye kemarin sangat mengesankan. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh pemberitaan baru nanti. Persoalan tantangan global, tantangan ekonomi. Kalau Mas Anies bisa menitipkan pesan atau prioritas apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diprioritaskan untuk menghadapi tantangan ke depan? Apa yang bisa Mas Anies sampaikan? Indonesia menghadapi masalah ketimpangan yang makin hari makin besar. Ketimpangan antara yang kaya dan miskin, yang terdidik dan tak terdidik, antara Jakarta dan luar Jabodetabek. Kalau kita lihat, indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa dengan di luar, di Sumatera, di Kalimantan, itu gapnya jauh sekali. Selisihnya hampir 10 tahun. Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia akan bisa merasakan persatuan, akan bisa merasakan kebersamaan, merawatnya itu dengan ada kesetaraan. Dan peningkatan kualitas manusia, kesehatan, pendidikan, itu penting sekali untuk meningkat kualitasnya dan aksesnya. Supaya orang tua dimanapun ketika menyaksikan anaknya bermain di usia belia, sambil dia bisa membayangkan mudah-mudahan ini anak saya satu saat nanti bisa menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Kenapa? Karena sekolahnya bagus, kesehatannya terjamin. Tapi kalau orang tua-orang tua itu menyaksikan anak-anaknya, apalagi hidupnya sedang sulit, anaknya akan mengalami seperti dia lagi. Itulah yang menimbulkan perasaan hopeless. Pasti pendukung Mas Anies tetap menginginkan Mas Anies itu eksis di kancah nasional. Jadi pengen tahu karir politik selanjutnya Mas Anies itu apa? Apa yang mereka bisa ekspek dari Anies Baswedan? Yang pasti bahwa saya selama ini berada di jalur kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan kemasyarakatan ini ada masa di mana saya berada di dalam pemerintahan, ada masa saya berada di luar pemerintahan. Tapi aktivitas itu akan jalan terus. Sambil menjalankan panggilan ketika ada panggilan tugas. Saya di rumah sini, saya tinggal lebak bulus. Dapat panggilan tugas dari Pak RW, saya kerjakan. Saya hari ini masih menjadi pembina karang taruna di sini. Jadi kalau ada tugas-tugas yang dilakukan untuk masyarakat, maka saya akan kerjakan. Ya kami tahu ya, kita ini suka tidak sabar. Mas Anies sudah bilang berkali-kali ini masih mau melihat dulu bagaimana. Tapi biasa Pak, orang Indonesia pengen tahu, Mas Anies apakah nanti akan maju lagi di PIPRES 2029? Waduh, masih panjang. Masih panjang. Yang sekarang aja belum dilantik. Bagaimana kita bicara yang masih depan? Kita lihat nanti. Kita lihat ya. Oke, baik kalau begitu. Mas Anies, sukses untuk karir Mas Anies. Apapun nanti yang Mas Anies akan lakukan, kita akan terus mendoakan yang terbaik buat Mas Anies. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Spacial Day.